Ini istighfar Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Usahakan waktu kita itu Kalau ada waktu kosong Diduduk Astagfirullah Astagfirullah Banyak model-model istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Di antara bentuk istighfar itu Yang paling mulia Raja dari istighfar itu Adalah yang akan kita baca Kenapa disebut raja Subhanallah Karena memang disitu Tampak kalau kita nih hamba Allah Coba kita baca Hadis ini diriwati oleh Imam Bukhari Radiyallah rahimahullahu ta'ala Shaddad bin Aus Radiyallah ta'ala anhu Alim Nabi SAW Dari Nabi SAW Beliau bersabda Sayyidul istighfar Sayyidnya istighfar Antakul Hendalang kau mengatakan Allahumma Anta Rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdub Ya Allah Engkau adalah Rabbi Ini yang disebut Tauhidul Rububiyah Ikrar bahawa Allah lah yang menciptakan kita Dan yang memiliki kita La ilaha illa anta Tiada yang berhak disembah Kecuali engkau Ini tauhid Uluhiyah Kita meyakini Oke Allah pencipta Dan engkau yang berhak disembah Hanya engkau yang berhak disembah Engkau yang berhak disembah Engkau yang menciptakan aku Ya Allah Aku ini milikmu Wa ana abdub Dan aku hambamu Bayangkan Pengakuan yang begitu mulianya Dari seorang hamba Wa ana abdub Aku hambamu ya Allah Kemudian Wa ana ala ahdika Wa wa'adika Mas tata'tu Aku Terus akan Melaksanakan Janji Yang ada antara aku Dengan engkau Aku dengan hamba-hambamu Selama aku mampu Semampuku Aku akan Memenuhi perjanjian itu Apa perjanjian kita sama Allah Yang tadi malam kita baca Ketika Allah mengatakan Alastubi rabbikum Bukankah aku Rabb kalian Ya Allah Ini perjanjian kita sama Allah Kalau kita ini mau beribadah Hanya kepada Allah Kita akan melaksanakan Perintah Allah Kita akan menjuali larangan Allah Itu perjanjian kita sama Allah Kesepamahaman kita sama Allah Subhanahu ta'ala Kemudian dia mengatakan Abu'ulaka A'udzubika Min syari Masa na'atu Aku berlindung Kepadamu dari Kejahatan Yang aku lakukan Para jamaah Ingat Dosa itu Membawa Na'as Na'as itu bahasa apa Kalau bahasa Arab Na'as itu Artinya kasur buat jenazah Sepertinya itu dari asal kata bahasa Arab Karena banyak Bahasa Indonesia dari bahasa Arab Kurdus itu bahasa Arab Bahasa Indonesia Itu mungkin dari bahasa Arab Bahasa Arab ada Kurdus Gak tau apa yang Arab Ngambil dari Indonesia Yang Indonesia ngambil dari Arab Tapi membawa na'as Membawa balak Membawa petaka Dosa seperti itu Ibn Sirin Ibn Sirin Setelah 40 tahun Atau 30 tahun Dia di penjara Dia seorang alim ulama Jemaah Ibn Sirin Masya Allah Ketika dia di penjara Aku tau nih Aku di penjara nih Gara-gara dosaku 30 tahun yang lalu Atau 40 tahun yang lalu 30 atau 40 tahun yang lalu Dosanya Kata dia Aku pernah Meledek orang Karena Dia bangkrut Aku mengatakan Dia muflis Orang yang bangkrut Akhirnya dia bangkrut Setelah 30 atau 40 tahun Dia tau Gara-gara dosa itu Lalu ada seorang alim ulama Setelah beliau Mengomentari ucapan Ibn Sirin Dia mengatakan Dosa orang-orang Dosa orang-orang dulu Sedikit Jadi tau Dosa yang mana Yang menyebabkan dia Kena balak itu Kalau sekarang Dosa kita terlalu banyak Jadi kalau kena musik Kita Mau ngomong dosa yang mana Udah Udah gak kehitung Dosanya Maka para jama Dosa itu Membuat balak Di rumah Para ulama Menjelaskan Gara-gara dosa Aku itu melihat Perubahan Di istriku Di kendaraanku Sampai Di tikus rumahku Gara-gara dosa Kadang-kadang kita Mobil yang biasanya Enak Kalau tau-tau Gak mau di stutter Jangan-jangan Kita punya dosa Kita pulang ke rumah Yang biasanya Ketemu istri itu Seneng Istri menyambut Kok tau-tau Hari itu masuk Kayak Ada mendung Di rumah kita Karena dosa Yang kita lakukan Tikus Yang subhanallah Ada tikus Dia gak pernah masuk Kedalam kamar kita Hari itu Masuk ke kamar kita Kita subhanallah Ada apa nih Tikus Biasanya dia beradab Nungguin di luar Ini masuk ke rumah Ini jangan-jangan Karena dosa kita Maka kita berlindung Kepada Allah Dan semua dosa Ada perhitungannya Gak ada dosa yang dilupakan Ada perhitungannya Cuma nanti Ada yang Allah maafkan Tapi semua ada catatan Kemudian Setelah mengakui dosa Kita mengatakan Abu'ulaka Bidi'matika Alaya wa abu'u Bidhamdi Ya Allah Aku Mengakui Segala nikmat Yang kau berikan Kepadaku Dan aku mengakui Dosa-dosa yang aku lakukan Karena seharusnya Nikmat itu Diirigi dengan syukur Tapi ternyata Nikmat itu Kita gunakan Untuk kemaksiatan Kita ketika Gak punya nikmat Alhamdulillah Jauh dari kemaksiatan Kadang-kadang Punya nikmat Semakin banyak dosanya Maka disini Seorang hamba Berhusnudzan Kepada Allah Bersu'udzan Kepada dirinya sendiri Itu hidup seorang hamba Ya Allah Nikmatmu banyak Dan kerjaanku Gak benar atas nikmat Yang kau berikan Kepadaku Faghfir li Ampuni aku Ya Allah Fainnahu la Yaghfirul thunuba Illa Tidak ada yang Bisa mengampuni Dosa Kecuali engkau Jadi dalam Islam itu Gak ada Pengakuan Dosa Kepada Ustaz Datang ke Ustaz Ustaz Ana berbuat Dosa Ini itu Bagaimana Menebusnya Ya Kau bayarlah 100 ribu Tidak ada Dalam Islam Kau Tinggal di tempatmu Duduk di sana Istighfar Minta ampun Semua Allah Allah ampuni Dosa Dosa Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Man qalaha Minan nahar Muqinan biha Fama Ta min yaumihi Qabla ayyum siya Fahuwa min ahli jannah Barang siapa yang baca Doa ini Dan mati Sebelum tenggelam Matahari Atau sebelum masuk Waktu petang Maka dia akan Masuk surga Yang baca itu Di suri hari Maka dia akan Ketika dia mati Sebelum subuh Insyaallah Dia akan Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ma'asyil muslimin Rahimakumullah Syaratnya satu Apa Yakin Muqinun biha Yakin Kalau kita ini Hambanya Allah Dan kita yakin Kita banyak dosa Kita yakin Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan cara Sepertu Insyaallah Kita semakin Menjadi hamba Allah yang baik Hada wallahu wa ta'ala Bisa Selamat menikmati